Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Pak Sabit pada perkuliahan penulisan karya tulis ilmiah. Pada video kali ini, kita akan praktik tentang bagaimana cara membuat citasi atau kutipan secara mudah dengan menggunakan Mendeley. Selamat belajar! Memanfaatkan aplikasi manajemen citasi di dalam penulisan karya ilmiah saat ini sudah menjadi satu keharusan. Karena dengan penggunaan aplikasi ini, kita akan sangat dimudahkan dalam pembuatan kutipan dan juga daftar pustaka. Sehingga, kita tidak perlu susah-susah menyesuaikan style atau menyesuaikan gaya kutipan secara manual. Termasuk juga kita sangat dimudahkan dalam pembuatan daftar pustaka. Saya ambil contoh ini. Karya tulis ini menggunakan model American Psychological Association atau APA. Di sini ada American Psychological Association edisi yang ke-7. Dimana di sini sudah secara otomatis saya masukkan. Sehingga, ketika saya ingin membuat daftar pustaka, maka saya tinggal insert bibliografi saja di bagian atas ini. Saya klik, maka secara otomatis daftar pustaka itu sudah terbuat. Jadi, kita tidak perlu susah-susah dan khawatir ada kutipan yang tidak dimuat dalam daftar pustaka. Jika kita ingin mengubah style kita yang tadinya adalah APA, kita ingin ubah menjadi IEEE, misalkan, kita tinggal klik saja. Maka, kutipan dan daftar pustakanya akan menyesuaikan. Jadi, nomor 1 menjadi ini, kemudian nomor 2, dan seterusnya. Jadi, di sini ada 8 kutipan dengan menggunakan IEEE. Kemudian, saya ingin ubah lagi, misalkan, dengan gaya catatan kaki, misalkan. Catatan kaki ini adalah di Modern Humanities, saya tinggal klik saja. Maka, tulisan saya ini secara otomatis sudah berubah menjadi model catatan kaki di bagian bawah ini. Kemudian, saya ingin mengubah model Shikego, misalkan. Nah, ini sudah berubah lagi. Saya kembalikan lagi ke model APA, karena yang paling umum digunakan adalah model APA ini. Jadi, ini adalah kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi manajemen sitasi kepada kita dalam penulisan kade ilmiah. Saya sarankan Anda menggunakan ini. Di sini, saya menggunakan aplikasi Mendeley. Hal pertama yang harus dilakukan adalah kita mengunduh aplikasi dan juga membuat akun Mendeley. Kita cari saja di Google, kemudian akan diarahkan ke halaman utama Mendeley. Nah, di bagian ini nanti kita bisa klik download dan kemudian create account. Nah, silakan di download sesuai dengan komputer masing-masing. Jika kita sudah selesai mengunduh aplikasi Mendeley, langkah selanjutnya adalah kita menginstall aplikasi Mendeley di dalam komputer atau laptop kita. Kita tinggal double-klik dan mengikuti instruksi selanjutnya. Jika sudah selesai, maka kita klik finish. Jika di dalam desktop kita sudah ada icon Mendeley seperti ini, berarti Mendeley sudah sukses terinstall di dalam komputer kita. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal masuk di dalam Mendeley. Masuk menggunakan akun yang sudah kita buat. Jika kita belum memiliki akun, kita bisa klik sebelah kiri, ada menu register. Maka kita sudah secara otomatis masuk di dalam Mendeley desktop kita. Hal yang harus kita pastikan adalah kita sudah harus mengintegrasikan Mendeley dengan Microsoft Word kita. Caranya sederhana, kita tinggal klik tools, kemudian install MS Word plugin untuk memastikan bahwa MS Word kita akan terintegrasi dengan Mendeley. Jika sudah, di dalam bagian reference, maka akan ada menu Mendeley. Sehingga kita secara otomatis sudah bisa memanfaatkan Mendeley untuk membuat karya tulis ilmiah kita. Hal penting yang harus kita perhatikan di dalam memanfaatkan Mendeley adalah bahwa di dalam Mendeley kita sudah harus memiliki database yang berisi artikel ataupun buku yang akan kita gunakan di dalam kutipan. Ini adalah contoh database yang sudah saya miliki di dalam akun Mendeley saya. Jadi di sini banyak terdapat tulisan, baik itu artikel maupun buku yang siap digunakan untuk menjadi rujukan atau kutipan. Caranya sederhana, kita bisa melakukan penambahan secara otomatis maupun manual di bagian kiri atas. Untuk menambahkan file, perlu dipastikan bahwa kita sudah memiliki file yang sesuai untuk bisa di input di dalam Mendeley. Biasanya, jurnal-jurnal sudah menyediakan file untuk bisa diunduh dan diunggah secara otomatis di dalam Mendeley. Agar bisa menambahkan file di dalam Mendeley, kita perlu mencari file yang sesuai. Setidaknya ada beberapa strategi. Yang pertama, biasanya di dalam jurnal-jurnal yang terkemuka, sudah tersedia pilihan untuk download citasi. Untuk bisa mengunggah file di dalam Mendeley, setidaknya kita bisa menggunakan pilihan download citasi yang ada di dalam jurnal. Saya ambil contoh jurnal ini. Di dalam jurnal yang terkemuka, biasanya tersedia pilihan download citasi seperti ini. Tinggal kita klik saja. Kemudian kita download citasi. Download citasi ini bukan download file, tapi download metadata dari file tersebut untuk bisa kita unggah di dalam Mendeley. Kemudian karena jurnal ini adalah open access, maka kita bisa mengunduh pdf-nya. Download pdf. Yang kita lakukan selanjutnya adalah kita mengunggah file tadi di dalam Mendeley. Caranya, kita pilih dulu folder mana yang akan kita pilih untuk mengunggah. Biasanya kita menggunakan folder-folder untuk memudahkan kita mengorganisasi data. Nah, saya akan unggah ini di dalam folder pendidikan sejarah. Caranya, kita klik add file. Nah, di bagian download ini kita sudah tersedia. Ini file tadi yang kita unduh. Nah, maka akan secara otomatis ada judulnya, ada pengarangnya, ada nama jurnalnya, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, kemudian kita juga bisa mengunggah filenya. Kita klik di bagian bawah ini, file. Kita pilih tadi, file yang sudah kita unduh. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah ada tanda seperti ini, berarti file ini sudah berisi. Ketika kita klik, maka di dalamnya sudah ada filenya. Sehingga kita sangat mudah bisa membaca file itu di dalam Mendeley. Cara yang kedua adalah dengan kita mencari di dalam Google Scholar. Kita ambil contoh di sini, sudah saya gunakan kata kuncinya, historical consciousness, misalkan dari Google Scholar. Kemudian, kita pilih tanda kutip. Kita klik. Kemudian, kita pilih refman. Kemudian, sudah terunduh dengan nama file Scholar79. Kemudian, ketika kita ingin mengunggahnya. Ini tadi namanya, judulnya adalah The Problem of Historical Consciousness. Menulisnya Gadamer dan sebagainya. Kita ingin mengunggah. Kita kembali ke My Library. Kemudian, kita klik Add Files. Di bagian Download, tadi ada file 79, Scholar 79. Kita tinggal klik Open. Maka, sudah secara otomatis file ini terunggah. Jadi, ini file kita. The Problem of Historical Consciousness. Penulisnya Gadamer dan seterusnya. Sampai ke bawah. Jadi, sangat mudah untuk menambahkan database di dalam Mandeling. Selain menggunakan metode unggah file, kita juga bisa menggunakan upload secara manual. Kita ambil contoh di sini. Klik Add Entry Manually. Nah, kemudian di sini kita masukkan artikel atau buku atau apapun yang akan kita masukkan di sini. Banyak sekali pilihannya. Mulai dari Bill, Bill itu peraturan. Kemudian, buku, book section, case, ensiklopedia, film bahkan. Kemudian, jurnal dan seterusnya. Kita bisa memilih. Misalkan kita masukkan buku. Kita masukkan di sini judul bukunya apa. Kemudian, penulisnya. Kemudian, tahunnya. Kemudian, biasanya kita tahunnya. Misalkan, Semarang. Kemudian, penerbitnya. Jika sudah, maka kita tinggal save saja. Jika ada file-nya, kita bisa tambahkan file. Save. Kemudian, sudah muncul di sini. Identitas yang kita add secara manual. Saya kira itu bagaimana cara kita bisa mengunggah database di dalam Mendeley. Bisa menggunakan file, bisa secara manual. Sekarang, bagaimana caranya memanfaatkan Mendeley untuk membuat citasi dan daftar pustaka secara otomatis? Salahnya sederhana. Kita cukup ketikan saja informasi kita. Misalkan, seperti ini. Nah, setelah ini, maka kita masukkan kutipannya. Insert Citation. Kita cari. Bisa penulisnya, bisa kata kuncinya. Misalkan, penulisnya. Kita tinggal pilih di sini. Masukkan saja yang sesuai. Nah, jika kita ingin menambahkan halaman, caranya sederhana. Kita edit citation, kemudian kita klik di sini. Halamannya halaman 9, misalkan. Maka akan secara otomatis muncul seperti ini. Nah, lalu bagaimana jika itu di depan? Misalkan. Ini kan kita harus menulis di depan. Maka kita masukkan. Nah, kita klik di sini. Kita klik surprise author. Sehingga author-nya tidak akan muncul. Tapi hanya taunya saja. Misalkan, kita tambahkan halaman juga bisa. Nah, tinggal kita lanjutkan. Nah, maka kita sudah bisa membuat kutipan. Lalu, bagaimana jika kita ingin membuat daftar pustaka? Tinggal kita klik insert bibliografi di atas. Maka sudah muncul daftar pustaka kita. Bagaimana? Sederhana bukan?